Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Kalian pasti semua sudah tahu kan bagaimana bunyi dari Pancasila Tetapi apakah kalian tahu bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan BPU-PKI Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 Dengan beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia Dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang BPU-PKI diketuai oleh Rajiman Werdio Diningrat Dengan dua wakil ketua yaitu Ichi Bangsai Yoshio yang berasal dari Jepang Dan RP Suroso dari Indonesia BPU-PKI mengadakan sidang sebanyak dua kali Sidang yang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Dengan membahas dasar negara Sedangkan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 Dengan membahas rancangan undang-undang dasar Jadi tugas BPU-PKI adalah Satu, membuat rancangan undang-undang dasar Dua, membuat rancangan dasar negara Ada tiga tokoh yang menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka Tokoh yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin Beliau menyatakan pemikirannya pada sidang BPU-PKI Tanggal 29 Mei 1945 Yang diberi judul Asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia Menurut Muhammad Yamin Dasar negara Indonesia Merdeka intinya Satu, prikebangsaan Dua, prikemanusiaan Tiga, priketuhanan Empat, prikerakyatan Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat Kemudian tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo Mr. Supomo menyatakan pemikirannya dihadapan sidang BPU-PKI pada tanggal 31 Mei 1945 Beliau menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka Menurutnya, negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut Satu, persatuan Dua, kekeluargaan Tiga, keseimbangan lahir dan batin Empat, musyawarah Dan yang kelima adalah keadilan sosial Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno Beliau mendapat kesempatan untuk menyampaikan dasar negara Indonesia Merdeka Yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Pemikirannya ini terdiri dari lima asas Yaitu Satu, kebangsaan Indonesia Dua, internasionalisme atau perikemanusiaan Tiga, mufakat atau demokrasi Empat, kesejahteraan sosial Lima, ketuhanan yang maha esa Atas usulan temannya yang merupakan seorang ahli bahasa Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila Dan sejak saat itulah diperingati hari lahirnya Pancasila Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang Atau diberi nama panitia sembilan Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno Dan menghasilkan suatu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar Atau undang-undang dasar Yang disebut dengan piagam Jakarta Dalam alenia keempat Naskah piagam Jakarta Terdapat rumusan dasar negara yaitu Satu, ketuhanan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tetapi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Rumusan dasar negara yang pertama akhirnya diganti menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa Nah, itu jadi pada sidang PPKI Akhirnya sila yang pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa Seperti yang kita dengar saat ini Selanjutnya adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara Setelah menyelesaikan tugas, BPU-PKI akhirnya dibubarkan Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan PPKI Yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menghasilkan sidang dan keputusan sebagai berikut Satu, menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Tiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Nah, sejak saat itulah Pancasila disahkan sebagai dasar negara Demikian tadi yang saya sampaikan Jangan lupa kerjakan soal berikut Ada lima soal yang harus kalian kerjakan Yang pertama, kapan dibentuknya BPU-PKI Dua, sebutkan tugas-tugas BPU-PKI Tiga, sebutkan isi pidato Insinyur Soekarno mengenai usulan Indonesia Merdeka Empat, sila berapakah yang mengalami perubahan Sebutkan isinya Empat, kapan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya tunggu tugas-tugas kalian ya Silakan segera dikerjakan Kalian bisa mengirimkannya lewat grup, lewat WA Atau classroom Sekian, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!